Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, di manapun Anda berada. Abu Janda atau Permati Arya, kemarin hari Kamis, tanggal 4 Februari, memenuhi panggilan polisi yang kedua kalinya. Ini terkait dengan aduan yang disampaikan oleh KNPI atau setidaknya oleh Oknum Ketua KNPI. Saya belum jelas apakah ini aduan atas nama lembaga organisasi KNPI ataukah atas nama pribadinya Ketua KNPI-nya si Haris Pertama, kalau nggak salah. Intinya bahwa Abu Janda, pada panggilan klarifikasi yang kedua ya, kalau menurut Abu Janda itu klarifikasi, bukan pemeriksaan. Jadi belum ada status apa-apa. Terkait dengan aduan, tuduhan, Abu Janda di nilai rasis terhadap Natalius, digai. Nah oke, sebelum saya lanjutkan komentar saya, kita ikuti dulu. Ini statement Abu Janda pasca dipanggil, ditanyain, diklarifikasi oleh polisi selama kurang lebih 4 jam. Dan ini poin-poin jawaban Abu Janda kepada teman-teman pers. Kita simak dulu. Jadi ternyata hari ini saya baru diperiksa dalam rangka interview. Jadi ini masih dalam proses lidik interview. Untuk pelapor, yang ternyata pelapornya masih itu-itu juga. saya juga gak ngerti ini urusan saya dengan Bang Bigai, tapi kok yang ngelaporinnya kok itu bukan Bang Bigai, saya juga gak ngerti. Terus, tanya apa lagi kira-kira? Ya, penyangkut pernyataan saya kepada Bang Bigai. Jadi saya udah jelasin ke Pak Polisi bahwa yang tidak disertakan dalam apa namanya, dalam yang viral itu adalah bahwa tweet saya itu semua berawal dari tweetnya Natalio Spiga yang menghina. Menghina seorang general ya, seorang general yang sudah senior, Purnawirawan yang sangat berjasa kepada bagi negeri ini. Dia menghina dengan sangat keji dan bahkan body shaming. Dia bilang, apa kapasitas kau? Dedenko tua. Dia bilang gitu. Nah, jadi itu adalah ketika saya bikin tweet itu adalah dalam konteks dalam konteks saya membela Pak Jenderal menjelaskan kapasitas Pak Jenderal kapasitas ya dalam sekali lagi ya. Jadi ketika saya pakai kata evolusi sebelum kata evolusi sebelum evolusi itu ada kata kapasitas jadi saya dalam konteks menanyakan Natalio Spiga apakah sudah selesai belum kapasitas berpikir kau? Jadi karena ini semuanya dimulai dari tweet Natalio Spiga yang menanyakan kapasitas saya juga kembali menanyakan menanyakan balik ke dia saya balas saya tanya balik ke dia apakah kapasitas kau sudah selesai berpikir evolusi? Sudah selesai evolusi belum? Cara berpikir kau? Kapasitas berpikir kau? Jadi gitu lah. Aku jelasin kurang lebih kayak gitu. Ya saya memang anggota Banser saya memang apa namanya kader NU tapi kan saya setiap membuat konten sebenarnya saya tidak pernah bawa-bawa atribut saya tidak pernah bawa atribut NU bawa-bawa atribut Banser mungkin Mbak pernah lihat kan konten saya pakai belangkon dan baju lurik NU-nya dimana? Bansernya dimana? tapi karena mungkin sudah nempel gitu loh sudah nempel apa namanya itu gitu akhirnya ke bawah-bawa gitu padahal sebenarnya saya tidak pernah bawa-bawa atribut koorganisasian dalam ya itu pribadi saya of course ya kalau dibilang saya menghina cara berpikir dia betul tapi kan itu kan urusan saya sama piga makanya saya bingung ini kok saya lihat pelapornya masih ini-ini juga terus dilebarkan kemana-mana tanpa konteks gitu ya nah yang ingin saya soroti dari sejumlah statement dan jawaban Abu Janda ini adalah terkait dengan pertanyaan wartawan soal apakah apakah statementnya Abu Janda itu terkait dengan organisasi Ormas Ansor Banser dan Abu Janda sudah memberikan klarifikasi bahwa itu adalah statement pribadinya pribadi atas nama Abu Janda ya ini memang sering terjadi ya saya melihat ini jadi begini ya khususnya bagi sahabat-sahabat Ansor Banser di seluruh Indonesia harus dibedakan harus dibedakan kapan statement dianggap sebagai statement lembaga organisasi dan kapan statement dianggap mewakili diri sendiri ini ini biar teman-teman Ansor Banser dan kader NU secara keseluruhan bisa lebih dewasa di dalam bersikap dan berorganisasi kalau statement organisasi mengatas namakan atau mewakili lembaga adalah statement yang dikeluarkan secara resmi oleh pimpinan lembaga itu melalui jalur prosedur organisasi yang benar jadi misalkan begini Kiesaid Akil Sirat sebagai Ketua Umum PBNU ada kalanya berstatement menyampaikan pendapat di depan publik sebagai statement pribadinya beliau dan ada kalanya adalah statement resmi PBNU resmi mewakili organisasi PBNU ini Kiesaid ya apalagi Abu Janda apalagi saya apalagi yang lain statement organisasi biasanya dirapatkan dulu oleh internal organisasi sesuai dengan standar dan ketentuan adik ART organisasi setelah disepakati keseluruhan kemudian menjadi sebuah statement bersama hitam di atas putih ditandatangani oleh empat tokoh ini kalau NU empat ya jadi ketum PBNU dan sekjenya kemudian roh isam dan sekjenya itu sudah menjadi standar di NU jadi bukan hanya satu saja kalau satu tanda tangan hanya Pak Kiesaid saja misalkan maka itu adalah statement pribadinya masing-masing tapi kalau statement representasi organisasi adalah statement resmi yang sebelumnya dirapatkan terlebih dahulu dan ditandatangani oleh unsur-unsur yang diatur di dalam organisasi tersebut jelas ya hanya memang hanya memang ketika Pak Syed Agil berpendapat di muka umum walaupun itu bukan atas nama organisasi secara resmi tentu saja memang akan membawa akan membawa nama lemaganya akan membawa seolah-olah itu adalah statement organisasi dan ini sering dipakai judul oleh media jadi misalkan ada sebuah kasus peristiwa kemudian wartawan minta konfirmasi kepada salah satu tokoh NU ini sering bukan hanya Pak Kiesaid saja misalkan Pak Kiesaid saja Pak Kiesaid saja kemudian judulnya menjadi misalkan terkait pembubaran FVI contoh kasus pembubaran FVI wartawan tanya komentar kepada salah satu tokoh NU Pak Kiesaid Pak Kiesaid Pak Kiesaid kemudian memberikan saya teman misalkan sangat sepakat dengan pembubaran FVI biasanya biasanya wartawan akan akan menulis judul NU sepakat dengan pembubaran FVI padahal kalau apa namanya kalau kita sih paham kalau kita paham seolah-olah statementnya seolah-olah statementnya Kiesaid Marsudi dianggap sebagai statement organisasi padahal itu bukan itu adalah statement pribadinya Kiesaid Marsudi sebagai salah satu tokoh NU yang dimintai pertanyaan oleh wartawan yang benar mestinya bukan NU tapi Kiesaid Marsudi sepakat atas pembubaran formas FVI ini contoh kasus yang lain nah begitu nah kemudian ini penting diketahui seluruh kader NU di setiap tingkatannya di setiap elemen banomnya khususnya kader-kader yang telah mengikuti jenjang kaderisasi di tingkatannya masing-masing baik di Ibnu di Ansor Banser atau yang lain TKPNU MKNU gitu di semua elemen itu semuanya memiliki tugas kader semuanya memiliki ikatan organisasi melalui prosesi yang disebut dengan kesetiaan kader sumpah setia kader salah satu butirnya adalah akan menjalankan tugas kader diantaranya misalkan menjaga maruah NKRI menjaga maruah NU memperjuangkan ideologi negara Pancasila undang-undang dasar 45 dan ideologi Islam rahmatan nah ini kemudian nah janji kader ini kemudian akan diimplementasikan oleh masing-masing kader di wilayah medan gerak perjuangan hidupnya sehari-hari dan tentu saja bagaimana cara mereka mengimplementasikan menjalankan tugas kader itu tidak sama antara yang satu dengan yang lain karena kita tahu bahwa setiap orang punya kemampuan punya kapabilitas punya latar belakang masing-masing yang sangat jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain apalagi ansur Banser dengan jumlah personil Bansernya saja 7 juta personil ini klarifikasi terkini dari kususakut beberapa yang lalu saat ini Banser memiliki 7 juta kader dengan latar belakang yang sangat heterogen tentu masing-masing memiliki cara di dalam menjalankan tugas kadernya termasuk Abu Janda Abu Janda sangat aktif dia di media sosial maka dia menjalankan tugas kadernya menjalankan amanah sumpah setianya ketika dibayat menjadi anggota Banser dengan caranya nah kalau kemudian di tengah jalan ada cara ada praktek yang salah di dalam menjalankan tugas kadernya ini manusiawi ini manusiawi ya jangankan Abu Janda Permati Arya kader yang masih baru saya katakan masih baru karena dia ikut kader kaderisasi ikut di Laksar Banser itu tahun 2017 3 tahun yang lalu ibarat bayi dia masih baru belajar berjalan lagi seneng-senengnya berjalan dan berlari-lari maka tentu saja kalau menurut saya sangat wajar lah sangat wajar kalau ada kesalahan nah disinilah kemudian tugas lembaga tugas orang tua untuk secara intent melakukan pembinaan kontrol pengawasan terhadap anak yang masih senang-senangnya berjalan belajar berlari bukan kemudian dimarah-marahin bahkan dianggap sebagai bukan kader ansor bukan kader NU dilemparkan dibuang ya bukan orang tua yang bijak lah ya jangankan kok bu janda orang yang sudah kelas tokoh kader kawakan jadi menteri aja kemudian terjebak dan terjerembab dalam kasus kriminal kesalahannya ya kita anggap masih manusiawi lah artinya kemudian hanya jangan gara-gara keplesetnya bu janda dia dianggap bukan kader NU ini kan kejam sekejam-kejamnya orang tua tidak akan pernah membuang dan tidak mengakui anaknya tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia yang suci di dunia ini jangankan kita orang yang sudah kelas ulama pun suatu saat akan terpleset yang sudah kelas habib pun suatu saat punya potensi terpleset mengapa ya karena masih tataran manusia biasa tataran manusia yang bukan maksum yang bukan nabi yang masih punya potensi untuk salah hanya nabi yang maksum yang tidak pernah punya kesalahan tetapi duriahnya yang kita sebut dengan habib juga bisa melakukan kesalahan karena memang tidak maksum jadi jangan jangan kemudian seolah-olah kalau sudah menjadi kader ansur bansur menjadi manusia suci tidak pernah salah anda berlebihan lah anda berlebihan jadi ini tidak hanya bagi ansur bansur polisi pun sering kita melihat ada oknum polisi yang berbuat salah tentara pun begitu oknum tentara dalam praktek keseriannya atas nama pribadinya melakukan kesalahan ya dikasih sanksi dikasih hukuman menteri salah korupsi dikasih hukuman tapi kan bukan representasi pemerintahan bukan representasi pemerintahnya Pak Jokowi Presiden dan seterusnya manusia begitu juga bujanda dia sudah mengakui kesalahan secara internal pasti ada mekanisme teguran mekanisme peringatan tetapi kemudian tidak bijak kalau kita mengatakan bahwa dia bukan kader NU dia bukan representasi bukan representasi NU dan dia tidak pernah mengatakan terkait cuitannya itu adalah representasi dari sikap NU tentu ngawur kalau kemudian mengatakan itu representasi NU itu cuitan pribadi yang boleh yang berhak menyampaikan argumen pendapat sebagai representasi organisasi Ansor Banser ya Ketua Umum KMP Ansor Banser itu pun tadi seperti yang saya sampaikan di depan apakah sikap pribadi sebagai Ketua Ansor ataukah sikap lembaga itu ada takarannya dan mekanismenya masih-masih yang terakhir ada yang mengatakan asal-usulnya siapa asal-usulnya dari mana manusia itu nilai kemuliaannya bukan nilai dari asal-usul bro ini mungkin peringatan untuk kita semuanya untuk saya sendiri juga kemuliaan manusia kalau kita mau tarik lebih jauh ada pada akhir hayatnya apakah dia khusdul khotimah atau suul khotimah apakah dia akan meninggal pada dengan membawa kebaikan khusdul khotimah ataukah suul khotimah mati yang tidak benar mati yang salah mati yang tidak diridui oleh sang pencipta jadi jangan kemudian kita mempertanyakan asal-usulnya seseorang apakah anda akan mengugat asal-usulnya sahabat Umar yang dulunya adalah perampok pembunuh bajingan paling top di negara Arab tapi ketika sudah bertobat masuk Islam disahadatkan oleh Rasulullah dia kebenar menjadi orang yang sangat dekat menjadi pembela pejuang Islam pada zamannya yang luar biasa jangan jangan pernah tanyakan asal-usulnya sahabat Umar dulu kalau mau lebih jauh ya kita tidak tahu apakah kita akan diwafatkan di akhir hayatnya sebagai orang-orang yang khusdul khotimah atau suul khotimah dan tentu saja kita berharap berdoa mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan menjadi orang-orang yang khusdul khotimah saya kira itu sekali lagi betapapun Abu Janda melakukan kesalahan tetapi bagaimanapun juga dia telah banyak melakukan perbuatan baik di dalam konteks membela bangsa dan negara membela binika tunggalika dan membela marwah KIAIGNO ketika Banser dihujat orang-orang yang kemarin mungkin berteriak mempertanyakan asal-usul Abu Janda orang-orang yang kemarin mendiskreditkan menyudutkan dia kader ansor atau bukan dia kader banjar dulu dimana ketika Banser rame-rame dihujat oleh kadron-kadron terkotong pada kasus pemakaran bentira HTI atau ketika Gus Muafiq tokoh NU dihujat dilaporkan apakah mereka membela mereka apakah yang kemarin mendiskreditkan Abu Janda membela Gus Muafiq ketika Habib Lutfi ketika Kieshaid disesatkan disalahkan dihina oleh Minhum apakah orang-orang yang kemarin menghina Abu Janda membela mereka di dalam di tengah media di depan publik sebagaimana hari ini rame-rame menyurutkan Abu Janda tidak ada suaranya jadi mari kita bersikap adil kita mawas diri kita introspeksi diri sejauh mana usaha kita di dalam membela NKRI dan membela Marwah NU baik dengan lisan atau tulisan atau kita kemampuannya hanya dengan hati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa